Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kawur tahun 2020 pada selasa 2 Februari 2021. Agenda sidang adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan bawaslu, dan pengesahan alat bukti pada persidangan panel 1 yang dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman dan didampingi oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi. Sidang dihadiri oleh Yas Rizal Yahya dan Zetrian Syah sebagai kuasa hukum pemohon pasangan calon Gubernur Provinsi Bengkulu, Nismahuddin dan Nofran Harissa sebagai kuasa hukum pasangan calon Bupati Kabupaten Kawur. Dari pihak termohon dihadiri oleh Ayamin sebagai kuasa hukum KPU Provinsi Bengkulu dan Raden Liani Afrianti sebagai kuasa hukum KPU Kabupaten Kawur. Persidangan juga dihadiri oleh pihak terkait Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kawur dan dihadiri perwakilan bawaslu Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kawur. Dalam persidangan perselisian hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Bengkulu, kuasa hukum KPU Provinsi Bengkulu memaparkan penjelasan terkait pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon Agus Rina Jamuddin dan Imran Roshyadi sebagai paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu. Ayamin menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berundang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara paselisian pendetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020 dengan alasan berdasarkan peraturan perundangan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara beracara dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam hal permohonan yang diajukan pemohon tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan pemohon hanya mengedepankan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pemohon tidak secara detail mendalilkan tentang pelanggaran tersebut 2. Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 3. Objek permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak jelas karena pemohon tidak memberikan urayan yang jelas terkait keberatan pemohon terhadap keputusan KPU Provinsi Bengkulu dalam petitumnya, KPU Provinsi Bengkulu menolak permohonan pemohon secara keseluruhan kemudian, Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam keterangannya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu tanggal 4, 5, dan 6 September 2020 tahapan pendaftaran penyerahan berkas paslon diketahui terdapat 3 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar dan menyerahkan berkas pencalonan kepada termohon Terhadap dugaan pelanggaran penggunaan dana COVID-19, dalam menjalankan tugas, Bawaslu telah membuat surat himbawan yang pada pokok himbawan tersebut untuk tidak mempolitisi bantuan sosial atau menggunakan anggaran COVID-19 untuk kepentingan pribadi atau kelompok dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Bengkulu Sementara itu, di waktu yang sama, kuasa hukum KPU Kabupaten Kaur juga memberikan jawaban terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Kaur atas nama Gusril Pausi dan Medi Yuliardi Menurut kuasa hukum, apa yang didalirkan oleh pemohon secara nyata dan jelas tidak mempermasalahkan perhitungan yang dilakukan oleh termohon Pemohon hanya mempermasalahkan pelanggaran administrasi serta pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Oleh karena itu, pemohon akwo tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan sebab permasalahan tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Bawaslu Siti Rosmalina Nurhayati, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!